Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aspidsus Kejati Bengkulu, Pando Pramukartika, mengatakan dalam penggeledahan di kantor Dinas PUPR dan Badan Keuangan Daerah Mukomuko tersebut, pihaknya berhasil mengamankan puluhan dokumen penting berkaitan dengan kegiatan tiga paket proyek, kegiatan rekonstruksi Jalan Kabupaten Mukomuko tahun 2020. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang diamankan tersebut nantinya akan ditelaah, guna memperkuat bukti penyidikan. Aspidsus menambahkan, perbuatan melawan hukum yang ditemukan dalam penyidikan yakni pekerjaan rekonstruksi peningkatan Jalan Kabupaten Mukomuko tahun 2021 tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja. Sejauh penyidikan, sebanyak enam orang saksi yang sudah diperiksa penyidik, antara lain Deni Narendra Nur selaku Direktur PT Deki Karya Bersama, Syaf Rizal selaku Dirut PT Citra Muda Nur Bersaudara, Ivan Elviadi selaku Dirut PT Pandora Energi Persada, selain itu pihak Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko konsultan perencana yakni CV Cakramanunggal dan CV Pribia, konsultan pengawas yakni CV Indrajaya konsultan, CV Grahanusa konsultan dan CV Arsino konsultan, hingga kontraktor yakni PT Citra Muda Nur Bersaudara, PT Deki Karya Bestari, PT Pandora Energi Persada juga sudah diperiksa penyidik. Kasus tersebut makin mengerut karena penyidik telah menemukan indikasi kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah dan perkara ditargetkan selesai pada tahun ini. Ya itu tadi, kita mencari dokumen, kata-kata yang ada di situ, supaya kita kalau tidak salah. Bagaimana? Sejauh ini seksa yang sudah kita... Oh belum, ya. Belum, ya. Belum, ya. Bagaimana bakal mencualan tersangka udah? Belum, belum. Baru mulai, ya. Siap. Belum-mudahan kita cepat lah, ini kita pebut semuanya. Untuk diketahui, tiga paket pekerjaan rekonstruksi peningkatan jalan Kabupaten Mukomuko tahun 2021 yang sedang dalam penyidikan Pitsus Kejati Bengkulu, antara lain peningkatan jalan Desa Lubuk Pinang, Desa Sidomakmur, Kecamatan Tramangjaya, Jalan Anggrek Desa Arga Jaya, Kecamatan Airami dengan nilai kontrak 5 miliar rupiah lebih yang sumber dananya berasal dari dana insentif daerah. Dikerjakan oleh PT Citra Mudanur Bersaudara dengan konsultan pengawas CP Indrajaya Konsultan. Selanjutnya, peningkatan jalan Desa Kota Praja, Jalan Lingkar Pasar Desa Agungjaya, Jalan Simpang Talang Arah, Gajah Makmur, Kecamatan Malin, Deman dengan nilai kontrak 6 miliar rupiah lebih yang sumber dananya berasal dari APBD Mukomuko dan dikerjakan PT Deki Karya Bestari dengan konsultan pengawas CV Graha Nusa Konsultan. Terakhir, peningkatan jalan Simpang Kasidi Arga Jaya, Tirta Kencana, Marga Mulia Bukit Harapan dengan nilai kontrak 10 miliar rupiah lebih yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus dan dikerjakan PT Pandora Energi Persada dengan konsultan pengawas CV Arsino Konsultan. Tim Liputan, Teferi Bengkulu melaporkan.